Halo, Assalamualaikum teman-teman Hari ini aku bikin bolu jadul 5 telur Dan ini jadi 2 loyang ya Lihat, ini jadinya juga tinggi dan menul-menul Ini ya teman-teman Bolu jadul biasanya cenderung polos Ini aku kasih motif di atasnya aja Di dalamnya tetap polos ya teman-teman Dan ini bahan-bahannya juga simple Dan cara pembuatannya juga gampang Oke, simak videonya sampai selesai ya Pertama, siapkan wadah Dan siapkan juga 5 buah butir telur Kemudian tambahkan gula pasir 200 gram ya teman-teman Kemudian tambahkan 1 sendok teh SP Kemudian tambahkan vanili Ini 1,4 sendok teh Kemudian kita mixer teman-teman Hingga kental ya Hingga kental dan berjejak Nah, kalau sudah kental dan berjejak seperti ini Kita matikan mixernya Untuk bahan kental dan berjejak Untuk bahan keringnya Ini ada 200 gram tepung Kemudian ditambahkan dengan baking powder Setengah sendok teh Dan ditambahkan juga tepung maizena 2 sendok makan Ini kita aduk dulu sebelum kita campur Ke adonan yang telah di mixer tadi ya teman-teman Sekarang kita campurkan Bahan keringnya Ini sedikit demi sedikit ya teman-teman Mixer dengan kecepatan rendah aja ya teman-teman Hingga tercampur rata aja Kemudian kita taruh lagi Sisa adonan keringnya Nah, kita campurkan lagi ya teman-teman Kita mixer lagi Dengan kecepatan rendah aja Hingga tercampur rata Kemudian kita tambahkan margarin cair Ini margarin cair 150 gram ya teman-teman Kemudian kita mixer lagi Kecepatan rendah aja Hingga tercampur rata Sebentar aja ya teman-teman Kemudian setelah tercampur rata dengan mixer Kita aduk pakai spatula ya teman-teman Biar margarinnya bisa terangkat Dari dasar ini tempatnya ya teman-teman Kita harus benar-benar ngaduknya Benar-benar dari bawah banget ya teman-teman Agar margarinnya tercampur rata Karena kalau tidak tercampur rata Mengakibatkan bolungnya jadi bantet ya teman-teman Jadi pastikan margarinnya tercampur rata dengan adonannya Ini aku mau ambil sedikit aja Ini untuk aku warnain dengan coklat ya teman-teman Ini untuk topping atasnya ya teman-teman Tapi kalau teman-teman enggak mau kasih topping atas Eh bukan topping ya Ini maksudnya corak di atasnya ya teman-teman Kalau teman-teman mau polosan aja juga tidak apa-apa Karena memang bolu jadul cenderung dikenal Tidak pakai corak ya teman-teman Ini adonannya aku tuang jadi dua loyang ya teman-teman Nah seperti ini Ini loyangnya aku hanya olesin dengan margarin aja Enggak ditaburin dengan terigu lagi Karena biar pas kita lepas loyangnya itu benar-benar mulus banget ya teman-teman Tidak meninggalkan seperti ada tepung Nah setelah adonan putihnya diratakan Nah kita beri corak coklatnya teman-teman Seperti ini Kemudian aku mau ukir dengan tusuk gigi atau tusuk sate ya teman-teman Nah kita bikin seperti ini coraknya Dan satunya lagi Nah aku cuma kasih corak seperti ini aja nih Yang mudah dan gampang ya teman-teman Setelah itu kita hentak-hentakkan Agar udara yang terparangkap di dalamnya bisa keluar ya teman-teman Setelah itu kita oven selama 25 menit di suhu 180 derajat ya teman-teman Dan ini dia Bolu jadu lima telurnya sudah jadi Ini wangi banget Selagi masih panas Kita balik Ini loyangnya ya teman-teman Agar bolunya tidak menyusut Ini masih panas benar-benar panas Dan lihat teman-teman Ini cantik banget ya bolunya Kita balik lagi Dan ini bolu yang loyang keduanya teman-teman Nah selagi masih panas juga Ini kita balik loyangnya Tuh lihat teman-teman cantik juga ya hasilnya Dan ini dia Bolu jadu lima telur jadi dua loyang Cantik ya teman-teman hasilnya Dan ini cukup lumayan tinggi juga Walau dijadikan dua loyang Bagi yang suka video ini silahkan like Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe Karena subscribe itu gratis ya teman-teman Aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari aku ya Jangan lupa komen Dan jangan lupa di share ya teman-teman Kalau video ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton sampai selesai Daaah wassalamualaikum